Halo sahabat catur, kita jumpa lagi pada video kali ini saya akan membagikan 4 buah skagmat tercepat dan indah dalam pembukaan gambit englang yang telah diabadikan dalam sejarah catur dunia. Bagaimana keseruan permainannya? Mari kita lihat videonya sampai habis. Kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1923. Putih dipegang oleh Alexander Aljehin dan hitam oleh Lovewell. D4, E5. Inilah yang dinamakan dengan Gambit Englang. Di sini hitam sengaja mengorbankan sebuah bidak untuk mengacaukan posisi putih. Putih bidak, bukur bidak, kuda C6, putih kuda F3, gajah C5, gajah F4, kuda G E7, bidak E3, hitam rokade. Putih kuda, putih kuda C3, hitam kuda G6, mengancam gajah, putih gajah D3, kuda pukul gajah, bidak pukul gajah, hitam benteng E8. Di sini, hitam melakukan langkah E5. Lebih baik di sini, bidak D6, putih, rokade, hitam, bidak pukul gajah, bidak E5, dan posisi masih tetap berimbang. Kita lanjutkan langkah partai. Di sini, di sini, hitam benteng E8, putih, gajah pukul gajah, gajah pukul gajah, kuda G5, skak, raja G8, menteri halimu. Bidak F6, menteri H7, skak, raja F8, menteri H8, skak, raja E7, menteri pukul bidak D7, skak mat. Sekarang partai yang kedua, dimainkan tahun 1975. Putih di pegang oleh Richard Kastenholz, dan hitam oleh Eric Paul Stein. D4, E5, E5, D pukul E, C6, F4, F6, tidak E4, F pukul E5, Gajah C4, kuda F6, bidak F5, hitam bidak D5, putih, gajah pukul bidak D5. Di sini, putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini, bidak pukul bidak, mengancam kuda, kuda A5, mengancam gajah, gajah B5, skak, bidak tertutup C6, bidak pukul bidak, menteri pukul menteri, skak, raja pukul menteri, kuda pukul bidak. Kuda F3, kuda F3, dan posisi masih setap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini, gajah pukul bidak, kuda pukul menteri, skak, H5. Bidak tutup, G6, bidak pukul bidak, kuda F6, mengancam menteri, bidak G7, open skak, kuda pukul menteri, bidak pukul penteng, promosi menteri, hitam menteri H4. Raja F1, raja F1, gajah E6, kuda F3, mengancam menteri, gajah C4, skak, raja G1, hitam rokadeh. Bidak, bidak G3, mengancam menteri, menteri H3, raja F2, menghindarkan mat dengan menteri di F1. Hitam, kuda, kuda G3, putih kuda B2, hitam, gajah C5, skak, raja E1, menteri. G2, mengancam mat di E2. G2, mengancam mat di E2, putih kuda G1, mengancam mat di E2. Kuda, menteri F2, skak, raja D1, menteri F1, skak mat. Di sini kuda tidak bisa pukul menteri karena terikat sama benteng. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1976, putih dipegang oleh Paul Eros dan hitam oleh Mikael Kene. D4, E5, E5, D pukul E, kuda C6, kuda F3, menteri E7, gajah F4, menambah bantuan terhadap bidak di E2. B5, menteri B4, skak, sambil mengancam gajah, gajah tutup. Menteri pukul bidak B2, mengancam benteng. Kuda C3, menyelamat ke benteng. Kuda B4, mengancam B4, mengancam skak mat ke C2. Kuda D4, putih kuda D4, melindungi bidak C2. Gajah C5, rencana memukul kuda. Putih benteng B1, mengancam menteri. Menteri A3, menteri A3, kuda D4, mengancam menteri A5, melindungi bidak di C7. Putih, bidak, A3, mengancam kuda. Menteri B6, putih, bidak, pukul kuda. Di sini, putih sepindarnya sudah unggul, tetapi dia melakukan langkah blunder, sehingga gajah pukul bidak F2, skak mat. Sekarang, pertanyaan keempat, dimainkan tahun 1986, putih dipegang oleh Charles Hart dan hitam oleh Regina Radar. D4, D4, E5, D pukul E, kuda. C6, kuda F3, menteri E7, gajah F4, menteri B4, skak, mengancam gajah. Gajah tutup ke D2, menteri pukul bidak B2, gajah C3, mengancam menteri. Gajah B4, mengikat gajah di C3, gajah pukul gajah. Menteri pukul bidak A2, putih bidak E4, kuda GE7, menteri C1, hitam Rokade. Kuda A3, menteri E6, gajah C4, mengancam menteri. Menteri, menteri G6, menteri F4, menteri pukul bidak G2, benteng G1, mengancam menteri. Menteri A3, disini kita melakukan langkah yang lemah. Lebih baik disini, kuda G6, juga mengancam menteri. Menteri pukul bidak F7, skak, benteng pukul menteri, benteng pukul menteri, hitam bidak A6, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai, disini hitam menteri, H3, putih benteng pukul bidak G7, skak, raja pukul menteri, F6, skak, raja terpaksa G8, bidak E6. E6, menteri mengancam mat di G7, mengancam mat di G7, dan A8. Disini, satu-satunya langkah hitam tentu. Kuda D4, menutup mat di G7, dan A8. Nah, sahabat catur, itu tadi, empat buah partai skak mat tercepat dan indah dalam pembukaan gambit englang. Semoga partai seperti ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain catur. Kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini, stalemate atau remis. Silahkan anda cari langkah terbaik hitam disini dan berikan jawaban anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya, agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai disini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.